Hidup masa kecilnya cukup memprihatinkan, tapi memang punya kecintaan dan dorongan kepedulian tentang Indonesia. Selamat datang di channel Youtube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gajah hidup, sport, otomotif, kuliner. Sukrebi ya! Ati-tati Butangis tidak perlu fisik yang besar. Kalau di Atletik tentu membutuhkan, kita tahu apa, lari Usain Bolt, dia tingginya 2 meter dengan harapan bisa lari cepat. Itu juga mungkin nomor-nomor yang lain, sebab bola juga membutuhkan fisik yang besar. Kita tahu kalau pemainnya tingginya 1.70, dikawal back dengan tingginya 2 meter, sudah tidak bisa apa-apa. Tapi di Butangis, ya kan? Ya, betul. Susi-susi Santi kecil. Dia bisa mengalahkan Yeso Yun yang Tupuyun. Iya kan? Itu juga dia bisa mengalahkan Bang Soyun di final Piala di Olimpiada Barcelona. Dengan fisik yang mungkin pemain-pemain kita, saya kira sangat cocok sekali dengan cabang olahraga Butangis. Apalagi dari prestasi yang sekarang ditorehkan oleh klub Sehera, ya luar biasa. Saya kira sebut mungkin dari klub terbaik yang mungkin yang paling besar di Indonesia. Dari sisi prestasi, kita tahu. Empat medali mas di Olimpiada. Tidak ada yang ngalahin klub manapun. Jamannya Susi Susanti di Olimpiada Barcelona, kemudian Lewat Sandrawijaya dan Tony Gunawan di Olimpiada Sidi tahun 2000, kemudian tahun 2008, Lewat Tintas Jawan. Dan terakhir oleh Chrisi Apoli dan Apriani Rahayu. Selain itu, Jaya Rahayu sudah memenuhi sembilan gelar juara dunia. Wow. Luar biasa itu. Jadi zamannya Mas Rudi Artono, tadi mana Mas Rudi? Mas Rudi menjadi juara dunia tahun 80 di Jakarta. Kemudian masih ada tambah lagi. Dia sudah menjadi apa yang digelar-gelar kejuaraan. Paling bagus, paling bergensi seperti Olingland. Paling paling tidak sudah ada 13 orang atau pemain Jaya Raya yang menjadi juara Olingland. Tentu, prestasi yang luar biasa untuk sebuah, Pak. Betul, salut buat Jaya Raya, juga salut buat Mbak Meda, Susi, kemudian Mas Rudi, juga para pemurus yang ada. Ya kalau saya rasa, mereka adalah orang-orang biasa. Orang-orang yang datang kadang-kadang lahir di keluarga yang biasa, bahkan hidup masa kecilnya cukup memprihatinkan. Tapi memang punya kecintaan dan dorongan kepedulian tentang Indonesia yang sangat tinggi. Itu yang saya rasa paling utama. Dan Indonesia ini memang mendorong kita untuk terinspirasi kalau kita pikirkan dengan baik. Lingkungan, alam, tradisi. Saya pikir itu yang selalu kita lihat dari kisahnya Cahnur, Nekol Nismajid, Arsitek Suyudi, Kornel Simanjuntak yang lahir di Medan, kemudian Hairi Lanwar. Itu semua adalah orang-orang yang dulunya awalnya adalah orang-orang biasa yang terinspirasi oleh sesuatu yang luar biasa.